2024 saya, Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya gak mau ikut campur Setukup sudah saya dikhidmatikan Bagi saya, yang paling mahal saya itu Kesetiaan Saudara-saudara Paling mahal itu setia Gak ada yang mahal itu Demi boleh Bener gak ya ibu? Bagi saya, paling mahal itu setia Apalagi dan setiaan saya Disalahgunakan Maka orang-orang yang tidak setia itu Akan melihat senyuman saya Akan tetapi Tidak semua senyuman menambangkan kasih saya Singa tersenyum ketika ini menerka Maksakan Allah-u'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Maksanya jangan-jangan-jangan Kami tidak bisa dibungkam Semakin kalian mau bungkam Mulut kami Semakin akan kami teriakan Itu kebenaran Bayangkan Siang saya bebas Siang saya bebas Malam cerama Besok ditahan lagi Katanya cerama saya meresahkan masyarakat Katanya cerama saya provokasi Pertanyaannya isi ceramanya apa emang? Itu kan Kalian nilai ya Di masyarakat ini Masyarakat mana itu? Ujung harapan Ujung harapan Nilai ya Nilai Yang jujur pakai hati Jangan karena ada saya jangan Nilai Isi cerama saya yang katanya meresahkan masyarakat Waktu saya siang bebas Semalam cerama saya sampaikan Hei presiden Hei penyaman Hei apa Di masa PSBB Rakyat masyarakat kalian burung dalam rumah Tidak boleh keluar PSBB Tapi tidak kalian penuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya Salah saya mau ngomong gitu Benar Itu provokasi katanya Provokasi Provokasi Kata mereka provokasi Meresahkan 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 Terus yang goblok siapa? Saya apa mereka? Yang bodoh siapa? Yang gak sekolah siapa? Yang kedua Saya sampaikan Hei Para pemerintah Mulai RT sampai presiden Anggota Juhan semua Perusahaan-perusahaan Hotel-hotel milik asing Tetap yuka di masa Corona Tapi kenapa? Warung-warung kecil Tobol-tobol kecil Milik pribunuh Kalian paksa untuk duduk Salah 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 Apakah saya memihak asing? Apakah saya memihak asing? Apakah saya memihak asing? Apakah saya memihak asing atau memihak asing? Bela asing atau bela naian? Itu provokasi Itu meresahkan Tapi kata mereka meresahkan masyarakat Masyarakat yang mana? Yang ketiga saya bilang Hei pemerintah, hei pejabat, hei aparat Berapa banyak pengangguran-pengangguran di Indonesia Berapa banyak anak-anak muda yang tidak punya kerjaan Tapi kenapa tenaga kerja dari China di masa pandemi Corona Terus kalian kirim tidak berhenti ke daerah Moroan di Sulawesi Salah saya omong begitu Provokasi itu meresahkan Meresahkan Salah, meresahkan Meresahkan bagi orang-orang yang melatakan bahwa saya Itu meresahkan masyarakat Itu, kata-kata itu meresahkan Bagi para pejabat, bagi para apal Yang mengatakan itu meresahkan masyarakat Kan saya sudah bilang Mulut saya ini kayak alkohol Ibu-ibu, jawab ya Alkohol Kalau kena kulit yang gak ada luka Adem atau benih Kalau kulitnya ada luka kena alkohol Itu lidah bagus Kalau pejabatnya bagus, amanah, gak ada masalah apa-apa, gak korupsi buat rakyat Melayani rakyat dengan baik Saya mau ngomong apapun, dia adem Tapi, kalau pejabat yang munafi, pejabat yang biadab, yang ngolong uang rakyat, yang semena-mena kepada rakyat Kenali lah saya Padahal ini dia, pandasinya dia asing Bener? Sekali lagi saya tanya, itu meresahkan Provokasi Terus, apakah saya membelah diri saya? Keluarga saya? Kelompok saya? Murid saya? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat yang susah Rakyat yang menderita Rakyat yang sengsara Rakyat yang dibohongi Rakyat yang dicurangi Rakyat yang tidak disejatuhkan Rakyat yang tidak dimakmurkan Makanya saya bersumpah Dami Allah Saya tidak akan berdungkam, tidak akan berdiam Untuk bangsa, untuk rakyat Jangan ikan hanya di penjara 9 kali Nyawa saya, jiwa saya, dana saya Mula harganya tumpah Untuk bangsa dan rakyat Allah hukum Allah hukum Oleh karena saya wasiatkan Bagaimana kalian Para pemuda-pemudi dan masyarakat Kampung Ujung Harapan Sampaikan Hei kalian Para pengkhianat bangsa Hei kalian Para musuh-musuh agama Hei kalian Para musuh-musuh negara Di dalam hati kami Di dalam jiwa-jiwa kami Masyarakat Pemuda-pemudi Ujung Harapan Telah kami hidupkan Beruk Kayi Haji Nurani Sehingga kami Akan berada Di balisan paling depan Sehingga kami Tidak akan mundur Untuk menawan kalian Sampai ketika Bagaimana pengkhianat bangsa Oleh algorithms Indonesia mereka mereka harga mati harga mati harga mati Allah mudah-mudahan pejabat kita jadi pejabat yang baik amanat bismillahirrahmanirrahim amin sebab pejabat sekarang pejabat ini saya berjanji memakmurkan rakyat setelah jadi yang makmur bukan rakyat yang sejahtera bukan rakyat yang makmur partainya yang sejahtera politiknya kita bangsa dan rakyat Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri saya sampaikan ayo para ustaz, para kiyari, para hamba'i bersatu jangan hanya gara beda-beda dan berada ulama'a sering berantem kalau kiyai-kiyai habib-habib sekarang ini macam-macam ada kiyai kuning, habib kuning kiyai hijau, habib tidur kiyai merah, habib vera kiyai bui, habib putih kiyai biru, habib biru pak maksud pak kiyai golkar, habib golkar kiyai pdi, habib pdi kiyai geribra, habib geribra kiyai pkb, habib pkb kiyai pdiga, habib pdiga kiyai pan, habib pan apa lagi? semuanya nanti-nanti disangka gak ada lagi habib belum? kiyai nasem, habib nasem kiyai pks, habib pks kiyai demokrat, habib demokrat kiyai perindur, habib jokowi kalau zaman dulu kalau dulu kiyai praboh habib praboh kiyai jokowi, habib jokowi nanti kembali 24 tuh mungkin habib anis, kiyai anis saya gak ada diri sama-sama ada kiyai anis, ada habib anis ada kiyai anis, ada kiyai anis kalau tanya habib anis kalau tanya habib anis pilih mana? 2024 saya saya gak mau ikut campur cukup sudah saya dikhidmat bagi saya yang paling maaf saya itu kesetiaan saudara-saudara paling mahal itu kesetiaan gak ada diri mahal dari itu ya bimbo ya? bener gak bimbo? ya bimbo paling kesetiaan bagi saya paling mahal itu kesetiaan apabila kesetiaan saya disalahgunakan maka orang-orang yang tidak setia itu akan melihat senyuman saya akan tetapi tidak semua senyuman mengembangkan kasih saya singa tersenyum ketika ini mengerikan bang saya Allah wakbar Allah wakbar